Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, Receiver Parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah line-up terbaru dari Next Parabola, sebuah Receiver Parabola pastinya, yaitu MOLA Next Parabola Hitam. Sesuai dengan namanya, dusnya pun didesain dengan warna hitam. Untuk MOLA Next Parabola ini merupakan Receiver Rekomendasi untuk menonton Premier League, dan ini sesuai dengan tagline-nya, All you need for the Premier League terlengkap dengan Liga dan kompetisi sepak bola terbaik dunia. Selain daripada Premier League, katanya dengan menggunakan MOLA Next Parabola ini, kita juga dapat menikmati menyaksikan Liga Champion. Baik, kita akan perhatikan dulu boxnya sisi persisi, kita mulai saja pada sisi bagian atasnya. Nah, ini merupakan pada bagian atas dari dus Next Parabola tersebut, MOLA Next Parabola, ada tulisannya. Kemudian pada sisi bagian depannya, ini sudah kita lihat tadi, dan ini merupakan pada bagian samping kanannya. Ada beberapa fitur yang didukung oleh Next Parabola MOLA ini. Kemudian pada sisi bagian yang lain, yaitu yang kiri, ini merupakan beberapa fitur pentingnya, di mana di sini dia sudah mendukung HFC H.265, bukan H.264 lagi ya. Kemudian di VBS 2X, bisa diupdate melalui Over the Air, kemudian mendukung USB versi 2, menggunakan CPU yang fast dan stable. Nah, ini berbalik ya, beberapa pengguna yang sudah menggunakan Next MOLA Parabola ini mengatakan bahwasannya receiver ini sering bermasalah, suka hengs dan seterusnya. Dan ini merupakan pada sisi bagian yang lain, sisi bagian belakangnya, merupakan beberapa fitur penting juga dan spesifikasi dari MOLA Next Parabola ini. Ini spesifikasinya, sudah mendukung HFS+. Kemudian pada sisi bagian bawah, hanya seperti ini saja. Baik, kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Oke, jadi inilah beberapa item yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama, kita mulai saja dari kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan, di mana untuk MOLA Next Parabola ini bergaransi selama 1 tahun. Kemudian ini ada buku petunjuk penggunaan, sebenarnya tidak perlu kita baca, karena cara penggunaannya cukup simpel dan mudah sekali. Lalu kita juga mendapatkan kabel RCE, sayangnya tidak disetakan kabel HDMI ya, padahal receiver ini sudah mendukung HDMI. Dan kita juga mendapatkan sebuah baterai, yaitu sepasang baterai AAA. Namun baterainya ini kualitasnya sangat jelek sekali, sebaiknya ini diganti pada saat kita akan menggunakan. Karena ini gampang bocor. Dan untuk remote-nya sendiri, bagi pengguna metrik burger S2, ini sangat identik, malahan sama, identik dan sama. Bedanya di sini ada tulisan MOLA Next Parabola. Dan baterainya tentunya menggunakan 2 buah baterai AAA. Ini untuk remote-nya sendiri, tombolnya cukup empuk. Nah ini receiver MOLA Next Parabola tersebut. Warnanya adalah hitam, pada sisi bagian atasnya ini ada petunjuk cara melakukan aktifasi, ada ventilasi udara pada sisi bagian kanan dan bagian kirinya. Cukup banyak dan besar. Dan ini merupakan pada sisi bagian depan, terdapat beberapa macam tombol. Ya ada tombol volume, kemudian untuk penggantian channel, dan seterusnya. Ada juga tombol power. Sementara pada sisi bagian kanan adalah seperti ini, polos, hanya baut saja. Sama dengan sisi bagian kirinya. Lalu pada sisi bagian belakang, nah ini pada sisi bagian belakang, terdapat main switch, switch on off, kemudian port RCA untuk input ya, audio video. Kemudian ini ada 2 buah port untuk USB. USB-nya masih menggunakan USB versi 2. Ini merupakan HDMI in untuk melakukan flash. Ini adalah portnya, dan ini terhubung ke LNB kita. Nah sayangnya di sini nggak dikasih baut ya, jadi takutnya pada saat kita memasang kabel LNB, kalau nggak hati-hati ini tertekan ke dalam, malahan bisa menyebabkan kerusakan. Pada sisi bagian bawah adalah seperti ini, lagi-lagi terdapat banyak lubang ventilasi udara. Harusnya sirkulasi udaranya lancar, jadi hawa panas yang di dalam itu lebih cepat untuk dikeluarkan. Nah, untuk reviewnya nanti lengkapnya, akan kita buatkan video tersendiri. Kita akan cari tahu nanti apakah benar Next Mola Parabola ini sering bermasalah, dikatakan suka Hanks, dan seterusnya. Baik, demikianlah video unboxing Mola Next Parabola Hitam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.